Kalau duduk art itu sebenarnya seni coret-coret Lettering, terus ada animals, terus floral juga, terus ada monster sih dan karakter bidang-bidang lainnya Memang paling sering kertas ya karena itu kan paling umum jadi semua orang mungkin bisa Juga di tembok jadi kayak lebih leluasa juga gambarnya kan Awalnya itu hanya untuk menjadi wadah teman-teman yang berkarya tapi karyanya masih malu-malu kayak gitu kan Biasanya kegiatannya itu yang pasti kita gambar rame-rame Gambar rame-rame itu kita biasanya di media besar, media luas kayak sepanduk besar kayak gitu Kita ngegambar bareng-bareng Ada beberapa teman yang punya informasi lebih banyak tentang tools atau tentang teknik-teknik yang baru Itu biasanya kita juga ada kayak sharing session-nya kayak gitu Kita bikin kompetisi, biasanya kompetisi itu per-regional kan Dan nanti dari regionalnya itu pengen ada budayanya masing-masing yang dimasukin sebagai syarat dan ketentuan dari suatu karyanya gitu Jadi mau gak mau pesertanya kan harus cari tahu tentang kebudayaan di daerah tersebut Lebih seru aja kayak nyatain Indonesia itu kayak gimana gitu lewat gambar Tuh bagus-bagus banget ya gambarnya Hayo disini siapa yang suka buat coret-coretan sembarang kayak gini Ternyata coret-coretan seperti ini juga termasuk seni loh Seni mencoret atau istilah kerennya itu doodling Ya, buat tuntas kali ini kita akan membahas tuntas komunitas seni menggambar yang sering banget menghasilkan karya-karya doodle yang keren dan unik Yaitu komunitas doodle art Indonesia Komunitas yang anggotanya sudah tersebar di 60 regional seluruh Indonesia ini Ternyata gak hanya berkumpul untuk berbagi ketertarikan yang sama saja loh Dengan terus mengikuti tren doodling yang ada Tak sedikit brand dari pihak luar yang tertarik akan karya-karya mereka dan mengajak bekerja sama Kegiatan yang tadinya hanya sekedar hobi juga bisa menambah pundi-pundi jika ditekuni Yuk kita bahas tentang sekarang Halo Kak, sebelumnya doodle art itu sendiri apa sih? Apa bedanya dengan teknik menggambar secara umum? Kalo doodle art itu sebenernya seni coret-coret, seni mencoret kayak gitu ya Kayak kita kalo misalkan dulu di sekolah, kayak bosen di kelas gitu Mencoret-coret secara iseng itu sebenernya udah bisa dibilang doodling Kalo gambar lainnya tuh kayak lebih detail atau emang lebih terarah gitu gambarnya Kalo di doodle itu kan bebas Sejak kapan tren doodle art ini masuk ke Indonesia? Orang-orang sudah semakin familiar tentang doodle art itu dari tahun 2016-an lah kira-kira Ada gak nih perkembangan doodle art dari tahun ke tahun? Oh ada, itu dari pertama itu lettering-lettering kayak garis-garis Makin kesini mungkin informasinya makin banyak, toolsnya juga makin kenal tools baru gitu Jadi medianya pun juga gak hanya sekedar di kertas aja, itu sih perkembangannya Apa aja sih alat yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat doodle? Kalo untuk yang basic itu ya mulai dari pensil, bullpen, penghapus, dan tertas Bisa dikembangkan sekreatif mungkin atau mungkin mau mencoba media-media baru atau alat-alat baru itu juga bisa Kalo tahapan membuat doodle gitu apa aja sih Kak? Menemukan idenya dulu kan, seperti apa gitu Terus abis itu sketch awal atau rough sketchnya kayak gitu Baru abis itu ada penebalan tentang kayak inkingnya kayak gitu atau penintaannya Terus baru abis itu ada proses pewarnaan kalo memang mau diwarnai, warna-warni gitu Terus ada berapa jenis doodle art? Mungkin disebutin aja kali ya, lettering, terus ada animals, terus floral juga Terus ada monster sih, dan karakter bidang-bidang lainnya Jadi mengaplikasikan ekspresi di karakter-karakter Kalo bicara tentang medianya, media apa aja nih yang bisa digunakan untuk menggambar doodle? Memang paling sering kertas ya, karena itu kan paling umum, jadi semua orang mungkin bisa Juga di tembok, jadi kayak lebih leluasa juga gambarnya kan Tapi ada juga yang kalo kompetisinya itu digital, ya berarti memang dari kertas terus di digitalin Atau memang dia langsung proses digital gitu Kalo bicara tentang komunitas ini sendiri, sejak kapan sih kak komunitas doodle art Indonesia ini terbentuk? Komunitas ini awalnya itu cuma mau bergerak secara online Jadi tahun 2015, tahun 7 Februari itu iseng-iseng bikin Instagramnya Awalnya itu hanya untuk menjadi wadah temen-temen yang berkarya, tapi karyanya itu masih malu-malu kayak gitu kan Dan lama-lama akhirnya mungkin kepikiran kayaknya mungkin lebih enak atau lebih seru Ada ketemu secara langsung, dan bisa berkarya bareng kayak gitu Dan lama-lama tuh sekarang kita udah ada di 60 regional seluruh Indonesia Terus cerita awalnya gimana? Ada berapa orang pendiri komunitas ini dan juga latar belakangnya apa aja tuh kak? Awalnya sih mungkin untuk yang menginisiasi mereka mau membuat regionalnya Mungkin memang sudah sangat similar dengan doodle art gitu Tapi kebanyakan justru yang bergabung di dalamnya tuh orang-orang yang masih gak bisa gambar Atau mungkin masih belum tahu, tapi masih kepingin belajar tentang Dan kepingin tahu lebih banyak tentang doodle art kayak gitu Jadi kita tuh gak ada batasan skill atau usia, jadi terbuka untuk umum Biasanya gimana nih buat ngajak anggotanya bergabung tuh gimana caranya? Kebanyakan sih mereka yang approach gitu ya, jadi kayak ketika mereka lihat di doodle art Indonesia sudah ada di kota sini-sini-sini Dan mereka nanya apakah sudah ada di kotanya Dan ternyata belum, akhirnya mereka memutuskan untuk kayak mengajukan Bisa gak kita bikin di kota kita nih? Karena kayaknya banyak nih yang suka dan ada banyak kegiatan juga yang mungkin bisa dilakukan Kalau jadwal kumpul rutin tuh biasanya kapan? Oke kalau jadwal rutin itu ada sih, jadi kayak satu bulan sekali Kalau lagi pada ngumpul, itu pada ngapain aja sih biasanya? Biasanya kegiatannya itu yang pasti kita gambar rame-rame Gambar rame-rame itu kita biasanya di media besar, media luas kayak sepanduk besar kayak gitu Kita ngegambar bareng-bareng, ada juga kadang kita ada workshop, terus ada kegiatan sosialnya juga Di komunitas ini ada gak sih Kak, sesi khusus gitu untuk pengembangan skill dalam mendoodling Kayak diajarin tentang tools atau mungkin teknik doodling terbaru? Ada, jadi mungkin ada beberapa temen yang punya informasi lebih banyak tentang tools atau tentang teknik-teknik yang baru Itu biasanya kita juga ada kayak sharing sessionnya kayak gitu Atau kita mengundang mungkin orang-orang yang ekspert di bidangnya gitu kan Yang masih berhubungan dengan seni dan masih bisa dikaitkan dengan doodal art itu biasanya kita undang dan mereka membagikan ilmunya Itu pasti diajarin dari segi tulisan, karena ada typograf, terus abis itu dari gambar, tempat-tempat gambar yang enak kayak gimana gitu sih Terus apakah ada pengaruh budaya Indonesia dari karya-karya doodle di anggota komunitas ini? Kalau budaya Indonesia itu kita paling sering banget misalnya kita bikin kompetisi Biasanya kompetisi itu per regional kan, dan nanti dari regionalnya itu pengen ada budayanya masing-masing yang dimasukin sebagai syarat dan ketentuan dari suatu karyanya gitu Jadi mau gak mau pesertanya kan harus cari tahu tentang kebudayaan di daerah tersebut Lebih seru aja kayak nyatain Indonesia itu kayak gimana gitu lewat gambar Nah kalau event tahunan gitu sering gak kak diadain? Kalau event tahunan itu di setiap pulang tahunnya doodal art Indonesia biasanya di bulan Februari Itu semua regional serentak di waktu yang sama, di hari yang sama, di 60 regional itu Doodal sendiri ini kan termasuk karya seni nih Ada gak orang atau mungkin brand yang melirik karya-karya dari anggota komunitas ini dan juga mengajak untuk bekerja sama? Pertama itu ada Asian Games yang di Indonesia itu mural juga, mural dari doodal art Indonesia Terus ada Lois Jean juga, jadi gambarnya itu di jaket Jadi kalau yang waktu itu kita pernah sama Takomsel itu di sebelas kota Mereka itu minta untuk kita memural di loop arenanya Di aplikasikan langsung di dinding dan itu oleh kami dan oleh teman-teman regional yang ada di kota-kota tersebut Selain ningkatin kreativitas, apa sih manfaat yang dirasakan setelah menggemari hobi membuat dudul ini? Kalau secara pribadi, dudul itu memang menghilangkan penat dan menghilangkan stres untuk saya Banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk saya pribadi ataupun orang lain Karena kan di komunitas itu kan banyak orang dan saling berkomunikasi satu sama lain Nah apa nih harapan untuk komunitas ini atau untuk seni dudul di Indonesia sendiri? Dari komunitasnya itu lebih solid dan lebih panjang lagi aja kayak perjalanannya Untuk seninya atau untuk dudulnya harapannya sih ya semakin banyak, semakin berkembang dan juga semakin dikenal oleh banyak orang Nah yang paling penting nih Kak, kalau misalkan kita pengen gabung di komunitas ini, caranya gimana sih Kak? Secara itu gampang banget karena di Dudul Art Indonesia tuh kita gak ada keanggotaan resmi Jadi memang tidak dibuat membership secara resmi atau secara mengikat gitu ya Dan kalau orang mau gabung itu gampang banget datang aja waktu kita ada event, eventnya itu pasti kita akan post di semua sosial media Dan mereka bisa datang, terus yaudah gabungnya segampang itu Masing-masing dari kita itu punya kreatifitasnya sendiri-sendiri Jangan takut untuk berkarya dan jangan takut untuk mengekspos karya kalian Percaya diri aja sama karyanya, karena hobi ini bisa menjadi hobi yang menghasilkan Iya Percaya diri aja Percaya diri aja